Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengeklik video saya Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya Yang sudah support channel ini Hingga sampai sekarang ini Masih bisa bikin konten Para pemurusan semuanya Dalam video kali ini saya mencoba lagi ya Membuat video Dimana saat saya memperbaiki Sebuah TV Tabung Merk SAP Alexander Sling Jadi di awal Kerusakan pas datangnya TV ini Dalam kondisi Protect ya Dan setelah saya lakukan Penyuldaran ulang Di bagian-bagian blok Protect tersebut Sembuh ya Sudah bisa nyala Tanpa terproteksi Namun dalam kasus selanjutnya Di sini ada tampilan layarnya blanking Jadi bergaris buku Seperti yang ada di video ini ya Bisa kita saksikan bersama-sama Kerusakannya yaitu garis 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 Atau garis buku Nah pada kasus umumnya ya Di sini Para teknisi mungkin Sudah hafal dan paham Bila mana garis buku tersebut Maka akan diganti Sebuah elko Dengan ukuran 250 volt 33 mikro ya 10 mikro sampai 33 mikro Namun dalam kasus kali ini ya Kasus TV yang saya tangani Sudah saya coba Ganti elko 250 volt 33 mikro Dengan elko yang normal Garis buku itu Masih saja tetap ada Alias tidak kunjung sembuh ya Dan Setelah Saya lakukan Pengecekan ya Di bagian tegangan Di sini setelah penggantian elko Hasilnya seperti ini Masih blanking ya Nah bisa kita Saksikan bersama-sama Untuk video Setelah penggantian elko Ya Penggantian elko tersebut Tidak ada efek Sama sekali ya Dan setelah itu Saya coba Untuk Menganalisa Daripada tegangan ya Atau Mencoba Mengukur tegangan 185 volt Biasanya Di elko tersebut Menampung Voltaser 185 volt Dan Di sini Coba Saya ukur lagi Berapakah Keluar Tegangan Di sini ya Bisa kita Saksikan bersama-sama ya Keluarnya 185 Alias normalnya Dan saya coba lagi Untuk di Bagian CRT Saksikan bersama-sama Saksikan bersama-sama Keluarnya sama Jadi problem Pada TV ini ya Garis blanking Tentunya Kita akan Menelusurinya Lebih lanjutnya Dan setelah penelusuran Ya Di sini rupanya ada Diketemukan Sebuah Rensistor 82 Kilo Nah di sini Kita coba Ukur Pakai Multitester ya Ternyata Ternyata memang Tidak ada Hambatan Sama sekali Alias Putus Dan kita Tes Yang Hidup Sekarang kita Akan Memasangnya Untuk Elko Untuk Rensistor Maksudnya Untuk Rensistor Sudah Terpasang Dan langsung saja Kita akan Mencobanya Hasil Daripada Penggantian Resistor Tadi ya Kita akan Saksikan Bersama-sama Untuk Nah Seperti ini ya Hasilnya Sudah Celing Kesimpulan Pada Video ini Yaitu Kerusakan Di Sini Lokasinya Di Sini Ada R ABL Ya R Berukuran 82 Kilo Itu Dalam Kondisi Mati Di Di sini Setelah Penggantian Dan Dilanjut Dengan Tes Runing Daripada Perbaikan Tadi Bisa kita Saksikan Bersama-sama Gambarnya Sudah Muncul Kembali Saya rasa Cukup Sian Video Saya Kali ini Insya Allah Lain waktu Disambung lagi Dengan video Yang lain Masih Berkaitan Dengan Elektronik Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa